ya pernahkah sobat teksos semua menemui kasus seperti ini ya ini adalah Samsung Galaxy V plus jadi blank hitam ya sudah saya coba ganti LCD dua kali dengan yang baru masih tetap blank hitam setelah saya sinari dengan cahaya tanpa ada gambar ya itu artinya blank hitam bukan no backlight ya jadi ini blank hitam berbeda ya dengan no backlight kalau no backlight di sinari cahaya masih samar-samar ya gambarnya bagaimana cara mengatasi kita belajar bersama ya oke cekidot cekidot silahkan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar ya sobat semua baik-baik saja toh Oke ini ada Samsung Galaxy V plus ya atau G1 eh G318 ya G318 kalau Galaxy V kan G313 ya ya ini kasusnya adalah blank hitam ya Oke kita akan bongkar dan kita akan cek dalemannya ya dan untuk diketahui ya blank hitam itu bukan no backlight ya jadi blank hitam setelah kita eh sinari cahaya dia tidak muncul gambar ya tetap dia LCD blank hitam namun jika kita ukur menggunakan power supply konsumsi arus normal ya dan HP ini sudah dicoba LCD yang baru masih tetap blank hitam ya jadi bisa dibedakan blank hitam dengan no backlight ya kalau no backlight itu di sinari cahaya kita masih bisa lihat gambar itu remang-remang ya jadi muncul gambar namun lampu tidak ada kalau blank hitam nah itu kasusnya bukan di lag ya atau di lampunya biasa kasus terbesar itu di jalur LCD ya bisa juga faktor di program ya atau gagal flash ataupun firmware tidak cocok bisa juga namun perbedaan blank hitam antara yang disebabkan karena firmware dengan yang disebabkan karena hardware itu berbeda ya kalau ini karena hardware karena kita nanti atau cek itu dia konsumsi arus normal ya namun bila blank hitam karena firmware jika kita tekan tombol power dia hanya 0,1 baru berhenti disitu ya itu biasanya karena penyebabnya firmware atau gagal flash ataupun salah firmware ya kurang cocok oke ini sudah saya bongkar ya sudah saya buka dan eh kasusnya blank hitam ya jadi bisa dibedakan ya blank hitam karena rusak di hardware itu biasa terjadi di kapasitor tegangan LCD kita ukur ya ataupun dari pin menuju ke konektor LCD dari pin konektor LCD itu putus apa tidak ya kita cek namun kalau untuk blank hitam karena gagal firmware itu itu pasti kita tahu kronologinya ya jadi yang tidak tahu ya bila kita dapat servisan nih um HP saya blank hitam ditanya nggak tahu apa-apa padahal mungkin habis di flash terus blank hitam ya jadi kita itu bisa cari bantuan dengan power supply seperti ini nah ini adalah contoh blank hitam di kasus hardware ya kita lihat bersama bila kita tekan power nah itu kan ngangkat ya terus goyang jarumnya ya goyang domret atau goyang itik ya itu menandakan konsumsi arus itu normal ya namun LCD tidak menampilkan sama sekali ini yang disebut blank hitam karena kasus hardware ya kalau tadi cuma ngangkat 0,1 lalu berhenti biasa itu karena gagal flashing atau seputaran firmware ya oke untuk menganalisa kita cek dulu ya keluaran dari pin di konektor LCD di konektor LCD menuju ke kapasitor tegangan LCD ya nyambung apa tidak seperti ini nah ini adalah kapasitor tegangan LCD oke ya nah nyambung ya tanpa ada putus nah itu sip ya sekarang kita ukur shot apa tidak waduh ini bermasalahnya nah itu ya bunyi ya nah ini nge shot ini ya shot ya jadi terjadi shot di kapasitor tegangan LCD ya nah ini shot ya pertanyaannya adalah kenapa kok saat kita cek power supply dia tidak shot ya nah kenapa ayo padahal ini kapasitor ini shot ya full shotnya full karena ini kapasitor bukan tegangan V-bed ya melainkan tegangan kerja dari suatu komponen ini kapasitor V-bed pasti ya kita bisa langsung ke detect ya di saat ngecek lewat power supply namun ini kapasitor tegangan kerja ya bukan V-bed oke kita cek komponen pendukungnya ini adalah kapasitor pendukungnya ya apakah shot juga oh shot ya karena memang satu jalur jadi perlu diketahui beberapa bulan yang lalu saya pernah nangani kasus yang sama seperti ini setelah saya cek itu kapasitor tegangan LCD shot ya lalu saya tembak injek 3 volt di kapasitor itu nah yang panas tuh kapasitor yang kecil ini ya berarti menandakan bahwa ini adalah satu jalur dengan tegangan atau kapasitor tegangan LCD ya oke kita akan cabut yang ini dulu jadi kita coba cabut ini kita buang apakah di kapasitor tegangan LCD masih shot ya setelah kita cabut kalau masih shot berarti kapasitor yang di tegangan LCD juga kita cabut ya boleh diganti boleh tidak ya namun kalau untuk kapasitor kecil ini itu enggak perlu enggak papa namun bila ini masih shot berarti kita harus buang kapasitor tegangan LCD nya ya yang besar itu dan bila itu kita buang boleh diganti saran saya diganti ya cari yang sama besarannya tanpa melihat nilai ya pokoknya besarannya sama gitu lah ya boleh di Nokia ataupun yang lain oh enggak ada shot ya berarti biang keroknya yang kecil tadi ya pionernya tadi itu biang keroknya jadi kenapa saya bisa menyimpulkan tadi adalah komponen satu jalur karena di kasus yang dulu saya pernah tangani blank hitam juga di saat saya injek di tegangan 3V disini ini dia yang panas itu bukan di kapasitor ini melainkan kapasitor yang kecil ini tadi ya jadi dulu saya pernah tangani kasus yang sama yang panas itu yang disini nah ini kan sudah enggak shot ya tadi ada kapasitor jadi itu menandakan bahwasannya ini satu jalur dengan kapasitor yang sebelah konektor sim ya jadi bila itu sudah kita cabut ternyata shotnya hilang ya berarti itulah biang keroknya oke ya sudah tidak shot seperti tadi ya jadi untuk kesekian kalinya kasus sama ya masih tetap sama dan saya bisa menyimpulkan bila sobat semua menemui kasus blank hitam ya bukan no backlight loh ini ya tapi blank hitam langsung saja cek ya kapasitor tegangan LCD dan kapasitor pendukungnya yang kecil tadi ya ada dua tadi bila dirasa perlu dibuang buang yang pertama itu yang mana yang kecil ya saran saya jangan yang gede yang kecil dulu kapasitor pendukungnya setelah kita buang kok masih shot di kapasitor utamanya yang tegangan lcd berarti tegangan lcd kapasitornya ya kita buang juga ya boleh diganti boleh juga tidak ya pertanyaannya adalah nah kalau enggak diganti kapasitornya itu berpengaruh enggak sama LCD tidak berpengaruh sama sekali ya dia tetap cemerlang dari segi lampu pencahayaan ataupun apapun itu dia masih maksimal ya jadi mau diganti mau enggak sama saja ya namun lebih baik diganti kalaupun ada penggantinya ya boleh diambilin dari Nokia ataupun kanibalan yang lain nah ini saya coba nyalakan kok enggak mau nyala ini baterainya ini oke lah kita akan coba saja dengan power supply ya kita ambil kabel power supply saja kalau kabel apa-apa kalau kita gunakan kabel power supply itu kan sudah yakin dan pasti ya dibandingkan kita coba gunakan baterai ya karena baterai itu kadang kita enggak pas posisi di pinnya ya enggak nyala nah ini wis mantap ya sudah muncul ya gambarnya mantap jiwa mempesona hehehe jadi untuk kesekian kalinya kasus tetap sama ya yang saya hadapi di kasus blank hitam di Samsung Galaxy V plus itu terjadi di kapasitor komponen pendukungnya letaknya di sebelah konektor SIM nah inilah letak biangkeroknya tadi ya setelah kita sudah buang shotnya sudah menghilang dan LCD sudah hidup kembali ya hehehe ya mantap dan siapkan notanya ya jangan lupa oke jadi poin penting blank hitam dan no backlight itu berbeda ya kalau blank hitam itu ya seperti ini jadi kalau disinari di lampu itu tidak muncul gambar sama sekali kalau no backlight itu masih muncul gambarnya ya namun cahaya tidak ada ya sudah mempesona hehehe oke semoga bermanfaat ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehe ini kasusnya ini tetap sama ini kurang lebih 7 bulan yang lalu kalau enggak salah saya dapat kasus seperti ini ya disini nih letaknya ini saya injek tegangan 3 volt di kapasitor yang besar tadi yang panas yang kecil hehehe emang disalahkan itu yang kecil hehehe sub indo by broth3rmax